Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para subscriber semua kali ini operatnya berada di kawasan hotel D101 dalam rangka perjalanan umroh yuk kita review hotelnya yang kelihatannya sangat nyaman kita lihat ini kawasan parkir dan itu hotel yang di depan nah teman-teman ini kita udah masuk ke lorong kamar ya kebetulan kita di lantai enam nah ini pintu masuk nah itu di dalamnya seperti ini teman-teman seperti nyamanlah untuk tempat titik teman-teman ini ada satu buah eh toilet dengan kaca transparan dan toilet yang duduk tempat handuk dan tempat sikat gigi dan kaca ostafo nah teman-teman seperti ini ini untuk toiletnya kita masuk lagi nah ini sikat gigi andok cia sabun dan kodol sudah ada dipersiapkan sekarang kita masuk ke ruangan kamarnya bedroom tidak ada babet ya single bed sini ada lemari kaca seperti ini dari seberangnya ada buat santai ini ada lemari lemari besi atau berangkas ya ada kulkas dibawahnya dan di sampingnya ada telepon untuk kontak kita masuk ke room nah ada gantungan hanger dan ini untuk santai sambil melihat pemandangan keluar seperti ini teman-teman kita di hotel ada satu potong satu yang udah di daerah teman-teman di teman-teman seperti ini nah sekarang ini menu makan malam ini namanya mie apa ya makin malam kita makan di dalam kamar dan diantar oleh resepsionisnya ke kamar itu nya apa menu makanannya kita tiga telepon pengen apa nah ini ruangan untuk sarapan pagi big face ya sini ruangan seperti ini sangatlah nyaman dan ada ruangan yang outdoor dan indoornya ini jalannya menuju ke ruangan tempat kita makan atau sarapan pagi nah menu-menunya seperti ini selamat pagi kita bisa pilih menu sesuka kita yang sudah ada disajikan disitu mau roti-roti kering cemilan-cemilan dan minuman-minuman atau apa ini kayak kacang-kacangan kismis ala-ala di Saudi Saudi Arabia seperti itu mungkin kita tujuannya ke Saudi Arabia jadi makanan khas Saudi Arabia sudah tersedia disini kita ambil kismis nah ini minuman-minumannya banyak minuman kita tinggal pilih mau minum ini apa ini menu makanan sarapan paginya seperti ini kan ini masih di dalam ruangan tempat kita sarapan pagi kita nanti lihat ke bagian luarnya ya ini ada indoor yang tertera disini ada apa bersebelah dengan kolam renang jadi ya menikmati matahari pagi sambil kita penyelan makanan penutup sarapan pagi dan ada kadai kalau kita mau berenang juga dengan nyaman bersih tempatnya enak nyaman untuk berenang di pagi hari atau sore hari seperti ini teman-teman sangatlah nyaman hormat teman-teman kalau ada yang mencari hotel dan harganya cukup terjangkau ya udah kita ke pulaunya di dekat ke bandara ya disinilah recommended in buat para subscriber semua ini bagian indoor untuk ruang makan sambil bersantai bisa berenang seperti itu teman-teman hai 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 pokoknya lokasinya instagramnya webel jadi kalau teman-teman mau kasih kopi ini bagus ya sambil menikmati makanan-makanan ringan atau makanan berat juga boleh kalau kita mau makan disini teman-teman sampai mati matahari pagi dengan siasana yang seger aja press member leha-leha da juga oke beres hantai area kolam renang guys hotel 101 ambil di keras biar bisa merekok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah para subscriber semua Sampai disini Review Kepel D101 Yang ada di seputaran Bandara Soekarno Kata Terima kasih telah menonton Video nya Jangan lupa like Subscribe dan komen Kalau perlu di share ke Media sosial yang para subscriber punya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih